Halo semua, pada video kali ini, kita akan membahas mengenai makanan sehat yang wajib dikonsumsi oleh para atlet bulu tangkis. Sebelum kita bahas videonya, alangkah baiknya kalau teman-teman tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan aktifkan tombol notifikasinya. Nah, berikut makanan penting yang wajib dikonsumsi para atlet bulu tangkis, agar mampu tampil apik saat berkompetisi dan bisa bikin pukulan smash makin kencang. Yang pertama ada kacang almon. Kacang almon adalah salah satu makanan bulu tangkis terbaik. Makanan ini kaya akan lemak sehat, memungkinkan mengurangi kelelahan pemain saat berkompetisi. Almon kaya vitamin E dan B2, biotin, mangan, fosfor, serat, molibdenum, tembaga, dan mangan. Yang kedua adalah pisang. Pisang adalah sumber vitamin K yang sangat baik, kemudian bisa meningkatkan koagulasi dan konsentrasi. Selain itu, pisang juga memiliki nutrisi lain seperti sumber vitamin B6 dan C, mangan, potasium, tembaga, serta biotin. Seorang atlet bisa mengonsumsi sekira seperempat pisang setiap 15-20 menit selama pertandingan. Yang ketiga, ikan salmon. Salmon memiliki kandungan lemak sehat, protein, kalori, serta asam lemak omega-3. Omega-3 mengarah pada kesehatan jantung, kulit, dan penglihatan. Pemain bulu tangkis membutuhkan penglihatan dan reaksi yang cepat untuk dapat mengembalikan kukulan keras, sehingga salmon bisa menjadi kuncinya. Yang keempat, daging unggas. Manfaat utama protein, adalah pembentukan otot. Daging unggas tanpa lemak memiliki pengaruh positif pada darah, tulang, tulang rawan, sendi, dan hormon. Daging unggas dapat diolah sangat mudah dengan cara memanggangnya, menggorengnya, atau menumisnya. Yang kelima, yaitu telur. Sebutir telur ayam, mengandung 6 gram protein. Protein berkualitas tinggi mengurangi rasa kenyang dan meningkatkan kinerja fisik. Satu butir telur mengandung 13 vitamin dan mineral, serta penting termasuk vitamin A, B2, B5, B12, D, serta E. Mineral yang ada dalam telur adalah zat besi, iodium, biotin, kolin, asam folat, fosfor, dan selenium. Nutrisi ini memiliki manfaat kesehatan pada kesehatan jantung dan mata yang merupakan salah satu faktor terpenting dalam bulu tangkis. Nah, dari kelima makanan tersebut, mana nih, yang jadi makanan favorit teman-teman? Bisa tulis di kolom komentarnya ya. Jangan lupa, dibantu subscribe ya guys, dan aktifkan tombol notifikasinya untuk dapatkan video terbarunya.